Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Anti Istihan Toko Kita Puff Driving Menggunakan Mobilio Tipe E manual Tahun 2014 Nah sambil kita Praktek mengemudi Ini kita mau Mundur dulu guys Ini jalannya menurun sedikit Dari garasi ini Kita kopling penuh Pindah gigi mundur Kanan belakang Ya Setelah itu persiapan Kaki kanan di rim Kaki kanannya Karena hand rim mau saya lepas dulu Tarik pencet Biar gak mundur Kita lepaskan rim Rim dilepas Ini sudah jalan Tapi stand bay aja disini Terus angkat Koplingnya Udah lari kenceng Kita lihat belakang Kanan kiri belakang Kanan kiri aman gak ini Waman Kita puter Arah ke kanan Maaf Kita mau lewat jalan raya Eh gak jadi ya Oke kita maju dulu Maju dulu Rencana kita mau Lewat jalan sana aja Jalan raya nanti Tapi kita lewat desa Desa dulu Oke Untur lagi Kanan belakang Kanan belakang Kurang pas Oke kita lepaskan rim Lepaskan Kopling pelan-pelan Ketiat kanan kiri dulu Mau kesana guys Kita kopling penuh Kita rim Setelah itu Kita netralkan dulu Untuk mengawali Menggunakan mobil Katakan kita lepas ini Karena jalannya datar Langkah pertama Seperti biasa Ini agak miring Mobilnya ya Kita luruskan dulu aja Kita luruskan Karena di jalan raya Terlalu Miring Oke Langkah pertama Untuk jalan Yang masih Belajar ini ya Khususnya Caranya Yang pertama Kita kopling penuh Setelah kita kopling penuh Kalau masih belajar Gini aja ya Pindah gigi satu Kiri Depan Angkat kopling Pelan-pelan saja Yang penting Mobil bisa jalan Tidak usah digas dulu Untuk yang masih belajar Oke Nah Gini ya Lepaskan kopling Pelan-pelan Ini sudah jalan ya Walaupun Pelan-pelan Tapi sudah jalan Mobil itu Nah Setelah mulai jalan stabil Kayak gini Silahkan menambah gas Sedikit-sedikit Letakkan saja Hanya kita Sedikit menginjak Sedikit aja Sedikit kita injak Setelah RPM 2000 lebih 2500 Kita pindahkan Kopling penuh Tekan ke kiri Arahkan belakang Satu Dua Angkat pada titik geraknya Tambah sedikit gas Lepaskan Sampai penuh Seperti itu Prosesnya Bagi yang masih belajar Masihnya kok kurang dingin Kita kencangkan Soalnya ini Sangat panas sekali Cuacanya di luar Sangat panas Misalnya banyak yang lubang Lewat desa-desa Lewat di persawahan Seperti ini Melihat hijau-hijauan Biar fresh Ini masih di gigi 2 Saya merayap di gigi 2 Dengan kecepatan 20 Ini check engine-nya Nyala terus ya guys Kenapa kok nyala Check engine-nya Ini putus kabelnya Kabel check engine Mau diberikan Mahal sekali Sebenarnya ini Tidak bermasalah Mesinnya Tidak masalah Cuma check engine-nya Cuma putus Gitu aja Karena ada yang tanya Jalannya Tidak kasar ya Jalannya Jadi Agak berisik juga sih Nah ini sudah Spanya halus Kita mulai Persiapan Pindah ke gigi 3 Masih RPM-nya Masih RPM-nya Masih 2000 Kita berdasarkan RPM saja RPM sudah 2000 Lebih Sudah tepat Untuk kita pindah Kita kopling penuh Tengah depan Tengah depan Tengah depan Tengah gigi 3 Ini tidak Ngegas ya Setelah itu Angkat pada titik gerak Kopling-nya Sedikit tambah gas Lepaskan sampai penuh Kopling-nya Itu cara yang Baik Dalam perpindahan gigi Biar halus Tidak terasa Kita mau belok kanan Kalau masih belajar Misalkan masih belajar banget ya Biasanya gigi 1 Oke kita rem dulu Aduh ada Apa ini Ada pedagang guys Gak jadi praktek Karena ada pedagang Ini gigi 2 guys Kalau pelan banget gigi 1 Kalau sedikit laju kayak gini ya Gigi 2 gak masalah Tapi agak deret Berarti ini sebenarnya Cocoknya gigi 1 Tapi kalau agak kenceng gigi 2 Nah itu tadi Sebenarnya cocoknya gigi 1 Terbukti Saat saya lepas Kopling-nya Maksudnya ada getaran Yang menandakan itu Agak berat Mesinnya Kita lihat jalan-jalan desa Sambil menikmati hijauan Hijau-hijauan ini Padi Tanaman padi Ini ada gundukan Pelan-pelan Ini masih di gigi 2 Karena kita nyantai Ya tetap di gigi 2 aja RPM-nya masih 1500 RPM sebelah kiri ini Sebelah ini speedometer Speedometer menunjukkan 20 Kecepatan 20 itu Masih sesuai di gigi 2 Kalau sudah kecepatannya 30 30 lebih ya Maksimal mungkin 35 atau 40 Itu harus ke gigi 3 Kalau minimal ya Kecepatan 30 itu harus segera ke gigi 3 Oke Kita belok kiri Misalkan kita masih belajar ya Kita belok kiri Ini saya contohkan ketika masih belajar Tentunya kita kurangi dulu Kita kopling Kita rem Kita kurangi gigi 1 Tekan ke kiri Arahkan ke depan Setelah itu Caranya gini ya Kita gak usah ngegas Lepaskan kopling pelan-pelan Kaki kanan Standby di rim Nah Seperti ini Kita lihat kanan-kiri Ketika sepiannya sudah masuk Sejajar dengan jalan Kita baru puter Kita puter Puter pelan-pelan Ya Puter pelan-pelan Lepas sambil dilepaskan ya Koplingnya Standby di kaki Kaki kanan Standby di rim Nah gini aja ya Sudah cukup Sekarang tambahin gas Ketika masih belajar Gitu Kalau sudah Pintar ya Bebas Yang penting Sesuai dengan Keilmuannya Oke Bindah gigi 2 Kopling Kiri belakang Angkat pada titik gerak Tambahin sedikit gas Lepaskan full Pelepasan kopling Jangan langsung Disisakan sedikit Atau enaknya ngomong Diangkat pada titik geraknya Tambahin gas sedikit Lepaskan sampai baru Lepaskan sampai full Kalau langsung Biasanya Kurang enak Dalam perpindahan gigi Masihnya kok Kayak kurang dingin Oke Pilok kanan Ini di perhematan Misalkan masih pemula Dan ini agak sedikit Nanjak ini Kita di gigi 2 Kita kurangi dulu Kita kopling penuh Kita kurangi gigi 1 Kiri Depan ya Tekan ke kiri Arahkan ke depan Oke Kita berhenti Di rim Nah Kita agak sedikit maju Angkat kopling pelan-pelan Sedikit maju Angkat kopling pelan-pelan Sampai kelihatan Sampai kelihatan ya Kanan kirinya Sampai kelihatan Biar kita tahu Ada mobil atau tidak Nah Setelah sepi kayak gini Kita lepaskan Kopling pelan-pelan Sambil melepaskan rim Nah Seperti ini Kita puter Pelan-pelan Kita puter Pelan-pelan Tidak usah dihitungi Kita puter terus Dirasakan Ditahan dulu Baru Kita bales Kalau sudah serong Kita bales Dirasakan saja Seberapa putaran itu ya Kalau pakai Berapa kali Nanti bingung Karena sudah pernah dicoba Pakai Berapa kali putaran Itu justru Nanti fokusnya terpecah Kehitungannya Nah itu berdasarkan Pengalaman Pengajar Seperti itu Kalau Misalkan ingin dihitung Juga bisa Nanti Kalau putaran patah Itu biasanya Diputer sampai mentok Atau biasanya dua kali lah Katakan Kalau putaran Tidak mentok Biasanya cukup Satu kali saja Itu Oke guys Kita agak minggir saja Sejalannya rusak ini Cari jalan yang ini Carcoran Oke Oke Misalnya banyak yang rusak ini Tidak nyaman Justru lewat caro-caranya Ini Ini nanti Di situ Pertigaan situ Menanjak itu Di perempatan Di itu Perempatan Atau persipangan Empat Biasanya apa ya Perempatan gitu Ajalah Di perempatan situ Agak sedikit Menanjak itu Perempatannya Berhenti Dan menanjak Bisa pakai hand rim Bisa tidak Karena Cuma ringan Tidak pakai hand rim pun Tidak masalah Pakai rim kaki Itu tajakan Cuma gini aja ya Kalau saya Tidak pakai hand rim Tapi yang Kalau Kita ngikuti Ujian Tes polisi Apa Tes sim Maksudnya Tes sim Ya harus pakai hand rim Ini guys Ini yang menanjak Ini Kita mau Belok kemana Kiri aja Belok kiri aja Ke kota Jalur kota Nah ini menanjak ya Kita kopling Kita rem Berhenti ya Kita pindahkan gigi satu Ini walaupun sepi ya Ini gigi satu Nah Set ke kiri Cari getar dulu Nah setelah bergetar Pindah kaki kanan ke Ke gas Nah sudah ya Baru kita puter pelan-pelan Saya lebih suka Muter tangan satu Ini belok patah Berarti Muternya sampai full Kopling penuh Kiri belakang Angkat pada titik gerak Tambah sedikit gas Lepaskan sampai full Tadi berhenti di Perempatan Sedikit menanjak Disana nanti ada lagi Di jalan provinsi Itu Pertigaan Jalan provinsi Sedikit menanjak Berhenti disitu Kalau Kalau rame Berhenti dulu Kalau gak rame Langsung Pindah gigi tiga Kalau gak rame Langsung Cara berhentinya sama Kalau sedikit aja Tanjakannya Kalau saya memang Sering tidak pakai Hand rame Karena memang gak Bahaya ya Pakai rame kaki Sudah cukup Jadi cukup Kita menggunakan Skill Kecepatan kaki Kecepatan kaki kanan Pindah ke gas Jadi Angkat Kopling Sampai getar Atau cari getar dulu Setelah itu Pindahkan Kaki kanan Yang awalnya Di tengah Atau di rim Itu ke kanan Ke bagian gas Dengan cepat Nah Kalau sudah terbiasa Nanti Itu bisa dilakukan Dengan cepat ya Coba kita praktekan Di Pertigaan itu Kalau Kalau berhenti ya Tapi kalau nanti Sepi ya jalan saya Gak enak nanti Di Sama belakang saya Ini masih RPM 2000 Belum saya pindah Di gigi tiga Ya semoga Rame Dan saya Harus berhenti Nah itu Kelihatan gak guys Mungkin Masih jauh ini ya Belum kelihatan Kita rem Kita rem dulu Saya langsung Mengerim aja Enggak 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 Emang ya Harusnya gitu Menurut Auto Oke Kita send kanan Kita send kanan guys Ini agak Menancak ini Pertiganya Agak menancak ini Jalur provinsi ini Nah Kita rem Kita kopling Atau kopling dulu Baru rem Nah Kita harus berhenti guys Pindah gigi satu Ini berhenti ya Coba Kita maju sebentar Kita maju dulu Dikit maju ya Dikit maju Oke Nah Ini caranya Ya Oke Maaf Saya gak Gak sempat Memberikan caranya Karena Ditunggu oleh Truck guys Sebenarnya mau kasih tutorial Raktek langsung Caranya intinya Itu cepat tadi Caranya tadi Cari geter Langsung Kalau sudah Terbiasa Cari geter Itu cuma satu detik mungkin Jadi gak menghabiskan kampas Banyak yang komen itu Menghabiskan kampas Kopling Saya kan ngasih tutorial Jadi Pelan-pelan gitu guys Kalau kenceng-kenceng ya Seperti tadi Cepat Sehingga Gak 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 bisa Memberikan instruksinya Gitu Jadi cuma Kayak gak Gak kelihatan Geternya itu Langsung Sret-sret-sret Gitu ya guys ya Cepat Geraknya Itu kalau sudah Terbiasa Bukan berarti Saya pintar Mungkin karena Terbiasa aja Kalau pintar Ya profesor Itu pintar Kalau saya Cuma Mungkin Terbiasa Jadi Ya Mudah Gitu ya Bisa karena Terbiasa Gitu aja Kalau kalian punya Mobil Insya Allah Ya bisa lah Ini masih di Sudah RPM 3000 Kita pindah Gigi 4 Gak terasa Kita ngobrol Sebenarnya Mau praktek Tadi Gagal Praktek Yang dari Sebelah sini Pada Pada Makan Garis Atau Garis Marka Ini Terlalu Dihinjak Mepet Mepet Gitu ya Makanya Saya agak Sedikit Kalau dilihat Dari Sepion Saya sedikit Menjauh Dari Garis Ini Karena Rata Tidak Terlalu Pedaraan Terlalu Mepet Saya jaga Jara Memang dari sana Padat Sehingga Pada Ingin Nyalin Kemarin Akhirnya ya seadanya, ini aja sendal ya sendal Karena kalau nggak pakai sendal nanti yang bully banyak sekali Padahal tujuan saya biar kelihatan visualnya itu loh Visual dari kaki, pergerakannya biar kelihatan Kalau biasanya saya pakai sendal lah, jujur aja Kalau pakai sepatu cuma acara-acara tertentu Kalau dulu masih ngajar ya pakai sepatu terus Sekarang udah nggak ngajar ini Sekarang fokus di Youtube guys Jadi, ya pakai sendal Apakah kalau belajarnya nggak pakai sendal alias nyekir Nanti akan nyekir terus Nah itu mitos ya guys ya Banyak sekali yang belajar nyekir Dan juga bisa belajar pakai sendal Hanya 1-2 hari sudah bisa Yang penting bisa dulu Nanti beralih ke sendal sangat mudah Karena dengan nyekir itu bisa merasakan feelingnya itu cepat gitu ya Nah ini pro kontra Ada yang suka, ada yang tidak Itu ya wajar ya Ada yang suka, ada yang tidak Memang kalau yang sebaiknya itu pakai sepatu Ini saya nggak pakai sepatu karena mau main ke rumah temen Saya dikira nanti mau jalan-jalan kemana gitu Pakai sendal aja akhirnya Kalau pakai sepatu nanti ditertawahin soalnya saya Oke, kita send kiri dulu Wah, depan lampu merah ternyata Oke, kita rem Saya nggak mau netralin ya Ada yang, wah itu langsung netralin aja Saya nggak mau rekomendasi seperti itu Ini baru saya netralin setelah Hampir berhenti kayak gini Kalau masih jalan, saya nggak mau netralin Nggak mau ikut rekomendasi dari temen-temen yang mungkin mohon maaf Rekomendasi dari temen-temen netralin aja Saya nggak ikutin Saya mengikuti anjuran dari auto2000.id kalau nggak salah Dari website resmi para pakar-pakar pemilik pabrik aja Nah, kalau menurut kalian salah atau benar itu ya Silahkan Yang penting referensinya itu ya guys ya Saya memberikan informasinya Oke Langsung main cepat ini Nggak saya kasih Anu ya Saya kasih instruksi tadi Lalu banyak ngobrol Mohon maaf Itu tadi ya prakteknya gitu Kalau cepat ya Kalau saya kasih instruksi tentunya lebih pelan lagi Karena satu persatu Banyak yang komen Menghabiskan kapas kopling Sebenarnya tidak Karena Kalau sudah bisa ya cepat ya prosesnya kayak gitu Namanya mobil kopling ya harus di kopling Masa kita nggak kopling gitu ya Memang harus digunakan koplingnya Menghabiskan kapas kopling itu Ada Contoh Hal-hal yang menghabiskan kapas kopling ada tersendiri ya Kaki kiri Kita stand belt di kopling terus gitu ya Itu bahaya Dan banyak lagi lah Hal-hal yang menghabiskan Bukan perpindahan seperti itu Nggak menghabiskan sama sekali ya Ini meternya mau Mau ginjang mau masuk Kita kasih jalan LG Ini gigi 3 Tadi nampu Hijau atau merah Saya ingin ikut aja Nggak tahu Lupa Semoga tadi Ya sudah hijau Kayaknya sudah hijau sih Saya kok Nggak fokus Ikutin depan saya Justru fokus ke ini Kijang yang mau masuk Minta jalan Kalau minta jalan Usahakan kasih tanda set nih guys ya Biar jelas Kalau nggak Kasih tanda Kan mau bingungkan juga Emang saya nggak terlalu kenceng sih Oke Kita pindah gigi 4 Kompleng Tengah belakang Angkat pada titik gerak Tambah sedikit gas Lepaskan sampai full Oh justru ini pengelan Baru saya tambah Justru pengelan Oke Jalan lagi Ini mau masuk port Ini kita rem dulu Kita kurangi Pindah gigi 3 Ini ada komunitasnya guys Tetangga saya juga ada Ikut komunitas Hyundai Atos Mobil mungil Pindahkan ke Gigi 4 Karena RPM Sudah hampir 3000 Kopling menu Tengah belakang Angkat pada titik gerak Tambah sedikit gas Lepaskan sampai full Nah ini saya Ini saya nginjak Koplingnya kok lama Kenapa Karena saya mengasih instruksi Langsung ya Nggak saya kasih instruksi guys Nggak Nggak nutut waktunya Gitu loh Oke Kita sebentar lagi Kita mau Bilok Bilok Masuk ke gang Menuju remah Teman saya Oke Habis warung-warung itu Nah Kita persiapan Mulai Send kanan Kita mulai Send kanan Oke Mulai send kanan Kita rem Ini bomba sepi ya Kita langsung aja ya Kita rem Kita pindah ke gigi 2 Pas kan Masuk jalan desa Masuk pedesaan lagi Tadi jalur provinsi Sekarang jalur desa Selur desa ini Garis markanya Sangat mepet ya Kalau kita mengikuti Garis marka Kesini Sangat mepet sekali Dengan Ini Tepi jalan Dan di tepi jalan ini Ada Banyak sekali Pohon-pohon yang Tidak bisa diprediksi Tangkainya Berbahaya Berbahaya Sehingga agak sedikit menengah Tidak masalah Selama sepi jalannya Kalau berpapasan Dengan sesama mobil Taruh kita Agak ke kiri Kasian mobilnya ya Kalau kita mepetkan Kesini Nanti kalau Nyangkut sesuatu Eman-eman Sangat disayangkan Bahasa Indonesia Biasanya Eman-eman Kita mau belok kanan ya guys Kita mulai Sane kanan dulu Masuk Jalan kecil Kita rem Lalu kita Confling Kita pindah Gigi Dua Oke Kalau gigi dua Oh ada pick up ini guys Pas gak ya ini Oh gak pas ini Coba kita Untur dulu guys Kita muntur dulu guys Kasian ya Pick upnya Kita kasih jalan ya Kita muntur dulu aja Karena jalannya Gak bisa ya Buat Papasan Lihat belakang Aman Oke Tindah gigi satu aja ya Kita gak kasih tutorial Karena Emang Ini kita berpapasan Di jalan yang hanya Bisa Satu 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 mobil ini Dua mobil gak bisa Bisa jatuh ke sini Ke parit Atau ke selokan ini Gak bisa Kiri juga Jara sini Juga banyak Pohon-pohon ini Yang jelas ini Hanya satu mobil ya Untuk berpapasan Harus masuk rumah warga Kayak gini misalkan Atau seperti saya tadi Mundur Nah itu caranya Kalau emang gak bisa Jangan dipaksakan ya Mungkin cari jalan Seperti ini Ada rumah lebar Baru kita masuk Oke Kita belok kiri guys Belok jalan sempit ini Bentar Kita kasih tutorialnya Ini gigi satu ya Nah ini beloknya patah Nanti kita muternya full Oke Kita kopling penuh Kita rem dulu Kita luruskan sepion dengan jalan Tepi jalan Setelah lurus Kita angkat pelan-pelan Kita puter sampai full Kita angkat pelan-pelan Puter full ini ya Pelan-pelan Pelan-pelan Dilihat Kiri Aman Balas-balas Kita balas Gas lagi Oke Nah jadi di jalan harus Saling Pengertian Jangan menangnya sendiri Seperti tadi ya Ya harus mengalah Enggak mengalah Apa mau tubuhkan Gitu kan ya Tidak usah Ambil penyenangnya Misalkan mobilnya kalian Bagus Ya jangan So-soan gitu Sangat tidak disarankan Oke Sampai disini dulu Video kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye Sampai